Jadi kamu masih ingat Frenzit Leopard? Kebenciannya padamu sedalam laut? Feng Wuchen memandang Blood Demon dengan sikap Sadenfrude dan mencibir. Bukankah Frenzit Leopard terluka parah? Seharusnya tidak bisa pulih secepat itu. Mo Tian Shen mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen dengan mata dipenuhi aura pembunuh. Frenzit Leopard adalah pemimpin dari binatang buas purba. Ini sulit untuk dikatakan. Blood Demon berbicara dengan ekspresi serius, terutama ketika dia melihat ekspresi Feng Wuchen yang tak kenal takut, yang membuat Blood Demon semakin khawatir. Budidaya Frenzit Leopard yang berevolusi sebanding dengan revolusi kedua, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika tidak disegel, budidaya Frenzit Leopard yang sebenarnya akan terjadi pada revolusi kedua. Feng Wuchen dengan dingin menatap ke arah Futian dan Mo Tian Ming, yang sedang bertarung di kejauhan. Dia mencibir dan berkata, karena kalian semua ada di sini, maka tetaplah di sini bersama-sama. Kalian seharusnya tidak menggunakan penghalang iblis surgawi untuk menjebak Liu Qingyang dan yang lainnya. Jika kalian menggunakannya untuk melindungi diri kalian sendiri, kalian mungkin akan melakukannya. Bisa lolos tanpa cedera hari ini. Penghalang setan langit memiliki kekuatan Raja Iblis dan sangat menakutkan. Awalnya itu adalah jimat penyelamat nyawa Mo Tian. Tapi sekarang Mo Tian menggunakannya untuk menjebak Liu Qingyang dan sepuluh dewa pertempuran, tidak diragukan lagi hal itu memberi Feng Wuchen kesempatan. Tentu saja, Mo Tian bisa mengendalikan penghalang setan langit sesuai keinginannya. Dia bisa menghilangkan penghalang itu kapan saja dan memadatkannya di tubuhnya lagi. Macan tutul gila, keluar, Feng Wuchen berteriak. Mengaum. Raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar dari pagoda sembilan kali lipat kiankun. Itu memekakan telinga, dan aura mengerikan menyapu dengan keras. Kemudian, bayangan besar keluar dari pagoda. Selain itu, yang lebih mengerikan lagi adalah aura pembunuh Frenzit Leopard. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu dan mengunci Blood Demon. Orang ini akhirnya keluar. Kra Iblis bermata tiga menjadi lebih bersemangat. Adapun para ahli lainnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tuan muda, mundur dulu. Blood Demon menginstruksikan dan memicinkan matanya saat dia menatap macan tutul Iblis hitam seram yang meledak. Macan tutul Iblis hitam seram yang besar itu sombong dan tampak sangat menakutkan. Desir. Begitu macan tutul Iblis hitam keluar, Iblis darah segera bergegas keluar. Pada saat itu, sosok Iblis darah menghilang secara aneh. Sepertinya dia tidak berniat memberi macan tutul Iblis kegelapan kesempatan untuk berevolusi. Berdengung. Mata merah Dark Demonic Leopard menatap Blood Demon. Saat Blood Demon menyerang, Dark Demonic Leopard segera meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan energi cahaya hitam menyelimutinya. Ledakan. Berdengung. Blood Demon tiba dalam sekejap mata. Dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya ke dalam telapak tangan dan membuangnya tanpa ampun. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Blood Demon mengira serangan telapak tangannya akan tiba tepat waktu, tapi itu masih terlambat. Tidak baik. Ekspresi setan darah berubah. Dia segera mundur. Kekuatan Dark Demonic Leopard meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Macan tutul liar telah berevolusi. Liu Qingyang dan anggota aliansi Dewa Naga lainnya menjadi bersemangat. Darah mereka mendidih. Mereka semua menantikan berserk Leopard yang telah berevolusi. Kekuatan mengerikan dari macan tutul liar yang berevolusi terpatri dalam di hati setiap orang. Tidak baik. Kekuatan transisi kedua. Macan tutul gila bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Blood Demon bahkan lebih ketakutan lagi. Ini sebenarnya revolusi kedua. Ekspresi Futian dan Mo Tianying berubah drastis. Tuan muda, cepat pergi. Blood Demon berteriak dengan panik. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera mengingat kembali dan menarik Mo Tianying, ingin melarikan diri. Wajah Mo Tianying juga dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan macan tutul liar yang berevolusi telah mencapai revolusi kedua. Siapapun bisa pergi, kecuali kamu. Di dalam penghalang energi hitam yang menakutkan, suara dingin macan tutul liar bergema. Itu di sini. Blood Demon sangat ketakutan. Dia sudah merasakan aura bahaya yang kuat. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kera Iblis Bermata Tiga berteriak pada Futian dan Mo Tianying dengan marah. Kera Iblis Bermata Tiga dan Naga Api bekerja sama. Kekuatan mereka bisa menekan Futian dan Mo Tianying. Akan lebih sulit bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Termasuk semua orang dari Balai Dewa Raja Dewa. Setiap orang harus mati. Feng Wu Chen mencibir. Ini adalah kesempatan bagus untuk melemahkan kekuatan ras Iblis. Tidak akan ada kesempatan kedua jika mereka melewatkannya. Ledakan. Terjadi ledakan hebat. Pada saat yang sama, sosok macan tutul liar telah muncul di depan Blood Demon. Itu tidak bersuara dan tanpa tanda apapun. Kecepatannya sangat mengerikan. Kemunculan tiba-tiba sosok itu langsung membuat Blood Demon dan Mo Tianying ketakutan. Tubuh mereka membeku di tempat. Macan tutul liar tidak berekspresi dan berkata dengan dingin, kemana perginya aura menakjubkanmu ketika kamu mengambil darah esensiku. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu sangat kuat? Blood Demon sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemetar. Tidak peduli seberapa kuat Blood Demon, dia tidak begitu sombong sehingga dia bisa bersaing dengan ahli revolusi kedua. Mungkin hanya perbedaan satu revolusi, namun perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Ledakan. Off. Macan tutul liar sepertinya tidak bergerak, tapi dia melancarkan serangan yang ganas. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan Blood Demon memuntahkan darah. Tubuhnya tiba-tiba terlempar. Bagaimana ini mungkin? Blood Demon terkejut dan merasa menderita luka parah. Apalagi Mo Tianying, bahkan Blood Demon sendiri tidak melihat bagaimana macan tutul liar menyerang. Mengerikan. Kekuatannya sangat menakutkan. Serangan ganas macan tutul liar telah melukai Blood Demon dengan parah di tempat. Mo Tianying sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Dia bahkan tidak bisa berbicara, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Macan tutul liar. Bagus sekali. Feng Wuchen berteriak lega. Ses. Melihat Blood Demon memuntahkan darah dan dikirim terbang, semua orang di aliansi Dewan Naga, termasuk Ciyuan dan yang lainnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketakutan. Tuan muda, segera hilangkan pesona iblis surgawi. Mo Tianying panik dan segera pergi memberikan dukungan. Huff. Kemana kamu lari? Kera iblis bermata tiga menegur dengan marah dan meledakkan tinju raksasanya tanpa ampun. Huff. Mo Tianying mendengus keras dan berubah menjadi gas hitam sebelum menghilang secara misterius. Tatapan dingin macan tutul liar beralih dan mendarat pada Mo Tianying yang ketakutan. Dia kemudian menebaskan cakarnya tanpa ampun. Dengan kekuatan macan tutul liar yang mengerikan, cakar ini cukup untuk mengubah Mo Tianying menjadi abu. Ledakan. Namun, saat macan tutul liar menyerang, tubuh Mo Tianying telah memadatkan penghalang energi hitam. Terjadi ledakan dan itu benar-benar memblokir serangan macan tutul liar. Penghalang energi hitam adalah penghalang setan langit. Mo Tianying bisa mengendalikan penghalang setan langit sesuai keinginannya. Saat hidupnya dalam bahaya, dia akan memadatkan penghalang setan langit untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan kata lain, penghalang setan langit yang besar itu telah lenyap. Tuan muda, cepat pergi. Mundur dengan cepat. Mo Tianwang melintas dan menarik Mo Tianying sebelum menghilang ke dalam gas hitam lagi. Melihat situasinya tidak tepat, Fu Tian segera mengeksekusi teknik gerakannya dan melarikan diri. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati para ahli ras iblis. Para ahli ras iblis juga telah mengeksekusi teknik gerakan mereka dan mundur. Tidak ada yang berani tertinggal. Itu karena kekuatan tempur macan tutul liar terlalu mengerikan. 942 Leng Yunkong dan ahli kuil raja ilahi lainnya panik ketika mereka melihat Mo Tianhao dan ahli kuil raja ilahi lainnya meninggalkan Blood Demon. Keputus asaan memenuhi wajah Leng Yunkong dan yang lainnya. Para ahli dari ras iblis dan kepala suku iblis, Fu Tian, dikalahkan, apalagi kuil raja ilahi Xiao Xiao. Pergeseran spasial Manipulasi spasial adalah kemampuan ilahi dari ras naga. Saat Long Jian berteriak, ruang terdistorsi muncul di langit. Kemudian, lebih dari selusin ahli alam transformasi ilahi diteleportasi kembali. Sayangnya, Mo Tianhao, Mo Tianhao, Mo Feng, dan yang lainnya berhasil lolos. Para ahli dari ras iblis telah diteleportasi kembali. Orang-orang dari aliansi dewa naga terkejut dan gembira saat mereka mengagumi kekuatan mengerikan Long Jian. Jika kamu ingin pergi, kamu harus meminta izinku. Long Jian mencibir. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya masih di sini? Pergeseran spasial ras naga, ayo pergi. Ini sudah berakhir, kita tidak bisa pergi. Selusin ahli ras iblis panik. Bahkan jika mereka menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri, mereka masih diteleportasi kembali. Menyerang. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Tetua kedua, Long Yun Xing, berteriak dan memerintahkan untuk membunuh ahli dari ras iblis. Melihat selusin ahli alam transformasi ilahi diteleportasi kembali, Blood Demon yang terluka parah mengertakkan gigi dan berteriak, Long Jian. Iblis darah. Waktu kematianmu telah tiba. Sebagai penjaga ras iblis, tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati Anda. Betapa menyedihkan, Long Jian mencibir dengan jijik. Kekuatan Wild Leopard terlalu menakutkan. Tak satupun ahli dari ras iblis yang berani menyelamatkan Blood Demon, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Belum lagi menyelamatkan orang, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Kera iblis bermata tiga adalah yang pertama menyerang. Itu ditembakan dengan keras dan meledakan ahli rilem transformasi ilahi tingkat enam menjadi kabut berdarah dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat menakutkan. Kera iblis bermata tiga, pembunuhan yang bagus. Membunuh mereka semua, Liu Qing yang meraung. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Yan Long, Long Jian, dan para ahli dari Dragon Rache menyerang satu demi satu. Para ahli alam transformasi ilahi dari ras iblis tidak bisa menolak sama sekali. Mereka begitu ketakutan hingga kehilangan keinginan untuk melawan. Pada akhirnya, jiwa mereka tercerai-berai. Memuaskan, sungguh memuaskan. Haha, Long Jian menoleh ke belakang dan tertawa penuh semangat. Dan orang-orang dari istana ilahi raja ilahi, bunuh mereka semua. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, tidak menunjukkan belas kasihan. Feng Wu Chen, biarkan aku menyelesaikan ini untukmu. Ingat apa yang kamu janjikan padaku. Kera iblis bermata tiga berteriak dan menjadi orang pertama yang menyerang Leng Yun Kong. Kata yang bagus, Feng Wu Chen tersenyum tipis saat dia perlahan terbang menuju Blood Demon yang terluka parah. Feng Wu Chen, Leng Yun Kong yang sangat ketakutan akhirnya mau tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan Aliansi Dewa Naga, tolong selamatkan kami. Yekian Sui dan ahli alam transformasi ilahi dari kuil Gad King berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Feng Wu Chen mau tidak mau menjadi terkejut ketika mendengar itu. Kemudian dia mencibir, ketua Aula Perkasa dan tetua dari Aula Dewa Gad King sebenarnya sedang berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah kamu tidak malu? Ketua Balai Istana Ilahi Raja Ilahi. Bah, kamu hanyalah antek dari ras iblis. Itu benar, itu hanya seekor anjing dari ras iblis. Cek-cek, kamu sudah berlutut dan memohon ampun. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertemu orang lain di masa depan? Oh benar, kamu tidak akan memiliki masa depan. Semua orang dari Aliansi Dewa Naga mengejek. Sayangnya, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Serangan kera iblis bermata tiga yang ganas dan tanpa ampun telah tiba. Tidak, Feng Wu Chen. Ampuni aku, Leng Yun Kong berteriak ketakutan. Itu bukan urusanku sekarang. Kamu bisa bertanya pada kera iblis bermata tiga. Tawa feng Wu Chen yang dingin dan tanpa ampun terdengar. Ledakan. Tinju kera iblis bermata tiga menghantam tanpa ampun. Dengan ledakan, Leng Yun Kong berubah menjadi awan kabut darah dalam sekejap mata dan menciptakan kekosongan di angkasa. Ye Kiansui dan ahli lainnya dari Kuil Gat King sangat ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Apa gunanya bertanya padaku. Dia sudah mati. Kera iblis bermata tiga meraung dengan marah dan mulai membunuh tanpa ampun lagi. Bum bu bum. Dengeng dengungan. Kera iblis bermata tiga layak menjadi binatang ganas abadi. Serangannya berdarah dingin dan tanpa ampun. Metodenya sangat ganas. Kera iblis bermata tiga. Bagus sekali. Liu Qing yang melampiaskan amarahnya dan meraung keras. Semua orang dari Aliansi Dewa Naga juga bersorak kegirangan. Hanya dalam waktu singkat, para ahli Kuil Gat King semuanya dibantai tanpa ampun dan diubah menjadi abu. Kekuatan terkuat di benua itu, Kuil Gat King, telah dimusnahkan. Macan tutul liar telah memperhatikan semuanya dengan dingin. Setelah melukai Blood Demon dengan parah, dia tidak melakukan gerakan lain. Blood Demon Guardian, sebelum aku membunuhmu, aku ingin tahu mengapa kamu mengumpulkan esensi darah dari binatang ganas abadi. Feng Wuchen datang ke depan Blood Demon dan bertanya dengan dingin dengan tatapan mengancam. Ikuti aku untuk bertemu Raja Neraka. Perlahan-lahan aku akan memberitahumu. Setan darah berkata dengan kejam. Dia tidak sabar untuk menelan Feng Wuchen utuh. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Namun, jika kultifasimu hilang, maka itu akan hilang. Feng Wuchen mencibir dan memunculkan api hitam di telapak tangannya. Esensi darahnya tidak ada padanya. Itu ada pada Motian. Macan tutul liar tiba-tiba berbicara. Motian. Feng Wuchen sedikit terkejut dan menebak. Apakah Motian berencana memurnikan esensi darahmu untuk meningkatkan budidayanya? Saat aku membuat kesepakatan dengan Blood Demon, dia bilang itu untuk membuka segel Raja Iblis. Kata Kera Iblis Bermata Tiga. Apa kamu yakin? Macan tutul liar memandang Kera Iblis Bermata Tiga dan bertanya. Melihat mata Macan tutul liar, Kera Iblis Bermata Tiga menyusut dan dengan cepat berkata, saya tidak yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Kera Iblis Bermata Tiga sangat takut pada Macan tutul liar. Satu pandangan dari Macan tutul liar bisa membuatnya pingsan. Belum tentu, Naga Api menggelengkan kepalanya dan berkata, Esensi darah adalah inti dari binatang ganas abadi. Saya khawatir itu bukan untuk membuka segel Raja Iblis, tetapi untuk mendapatkan kekuatan dari binatang ganas abadi. Kata-kata Naga Api itu masuk akal. Long Yunxing mengangguk setuju. Kaka, harimau pemakan surga masih terjebak dalam ras Iblis. Mari manfaatkan luka mereka dan bunuh jalan menuju ras Iblis untuk menyelamatkan harimau pemakan surga. Kera Iblis Bermata Tiga melanjutkan. Kita tidak bisa bertarung dalam ras Iblis. Raja Iblis akan menyerap kekuatan kita untuk membuka segelnya. Kita bisa menggunakan Iblis darah sebagai pertukaran untuk menyelamatkan harimau pemakan surga, kata Macan tutul liar. Mendengar ini, Feng Wuchen mencabut api hitamnya dan mencibir, itu ide yang bagus. Blood Demon, sepertinya kamu masih memiliki nilai tertentu. Segera kirim berita ke ras Iblis untuk ditukar dengan Blood Demon dan membawa harimau pemakan surga keluar. Saudaraku, bersihkan medan perang dan kembalikan semua rampasannya. Feng Wuchen segera berteriak. Mengaum. Orang-orang dari Aliansi Dewanaga meraum dengan semangat. Saudara Feng. Pertempuran baru saja berakhir, saat orang-orang dari Aliansi Dewanaga sedang membersihkan medan perang, suara Ling Xiao-Siao datang dari langit. Xiao-Siao, Feng Wuchen sangat senang. Xiao-Siao sudah kembali. Xiao-Kincing sangat gembira. Alam surga tingkat ke-9. Mustahil, apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Merasakan kultifasi Ling Xiao-Siao, orang-orang dari Aliansi Dewanaga terkejut. 943 Sebelum semua orang bisa bersuka cita atas kembalinya Ling Xiao-Siao, ekspresi muram muncul lagi di wajah mereka. Apa yang telah terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan sedikit cemberut. Jika Ling Xiao-Siao mengatakan sesuatu telah terjadi, maka sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Semua orang dari keluarga Yin yang menghilang. Ling Xiao-Siao berkata dengan cemas, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Mereka semua menghilang. Feng Wuchen tercengang. Ling Xiao-Siao menganggup berulang kali seperti anak ayam yang mematuk nasi. Iya, mereka semua menghilang. Tidak ada satu orang pun dari keluarga Yin yang yang tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semuanya menghilang? Master Sekte Singtian bertanya dengan cemberut, sulit dipercaya. Keluarga Yin yang sangat kuat, dan mereka bahkan memiliki ras iblis di belakang mereka. Bagaimana mereka bisa menghilang tanpa alasan? Siapa yang berani menyentuhnya? Seru Liu Qingyang. Itu tidak mungkin, kan? Mungkinkah ada vaksi misterius yang mengambil keuntungan dari melemahnya kondisi keluarga Yin yang untuk mengambil tindakan? Tidak peduli seberapa kuat sebuah vaksi, itu tidak bisa lepas dari pandangan ras iblis. Kecuali jika itu dilakukan oleh ras iblis. Para anggota aliansi Dewa Naga terkejut dan bingung ketika mereka berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada keluarga Yin Yang? Blood Demon bertanya-tanya sambil mengerutkan kening. Xiao Xiao, bicaralah pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Wu Chen bertanya. Ling Xiao Xiao kemudian menceritakan apa yang terjadi. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin khawatir. Inilah yang terjadi. Ling Xiao Xiao membawa anggota klannya ke perlombaan naga untuk dibaptis. Garis keturunan klan raksasa meningkat, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Untuk memastikan apakah orang misterius yang menyerang klan raksasa adalah kepala keluarga Yin Yang, kepala klan raksasa membawa orang untuk mengunjungi kepala keluarga Yin Yang. Tanpa diduga, kepala keluarga Yin Yang kosong. Ruangan kepala keluarga Yin Yang yang luas terasa dingin dan suram. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada tanda-tanda perkelahian di ruangan kepala keluarga Yin Yang, namun orang tersebut menghilang secara misterius. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut, dan mereka sedikit panik dan takut. Kepala keluarga Yin Yang sangat kuat, tidak mungkin mereka menghilang tanpa jejak. Karena itu tidak mungkin, maka vaksi atau ahli yang menakutkan pasti sudah mengambil tindakan. Ada hal seperti itu. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Dia melirik ke arah Blood Devil yang terluka parah dan berkata dengan ragu, itu tidak mungkin klan iblis. Tapi siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak mungkin ras iblis. Aku sudah berada di ras iblis selama ini. Ras iblis tidak melakukan gerakan besar apapun, dan ras iblis tidak punya alasan untuk melenyapkan sekutunya, kata Liu Qingyang dengan kepastian. Master Aliansi, bisakah keluarga Yin yang pindah ke lokasi lain? Zhang Wuhun menebak. Dugaan Zhang Wuhun bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, keluarga Yin yang telah menderita kerugian besar, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bersembunyi dan memulihkan diri dari musuh-musuhnya. Apa gunanya menebak? Bukankah hilangnya keluarga Yin yang baik bagimu? Setidaknya kita punya satu musuh yang lebih sedikit, tiba-tiba kera iblis bermata tiga berkata. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Kami akan menyelidiki masalah ini secepat mungkin, kata Long Jian. Aku harus merepotkan Long Jian untuk berjaga-jaga, Feng Wuchen tersenyum, lalu mengirim pesan telepati ke Yan Long. Yan Long selidiki juga secara rahasia. Setelah pertempuran berakhir dan medan perang dibersihkan, pasukan utama kembali ke rumah satu demi satu. Blood Devil yang terluka parah diantar kembali ke kuil Dewa Naga oleh Feng Wuchen. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ada sepasang mata aneh yang mengawasi semua ini dari suatu tempat dalam bayang-bayang. Sepasang mata ini misterius dan aneh. Mereka tersembunyi begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tidak lama setelah pertempuran berakhir, berita tentang kehancuran kuil Raja Dewa menyebar dengan liar ke seluruh benua, mengejutkan banyak pembudidaya. Kuil Raja Dewa sebenarnya dihancurkan oleh aliansi Dewa Naga. Penguasa kuil Raja Dewa adalah orang terkuat di benua kita. Aliansi Dewa Naga terlalu menakutkan. Bahkan belum dua tahun sejak mereka mulai berkembang. Kekuatan Transenden manakah di benua ini yang tidak memiliki fondasi selama ribuan tahun. Aku sangat menyesal tidak bergabung dengan aliansi Dewa Naga. Jika kita bergabung dengan kekuatan mengerikan seperti itu, kita pasti akan melambung tinggi di masa depan. Keberadaan aliansi Dewa Naga tidak diragukan lagi telah menjadi kekuatan terkuat di benua ini. Ruang Ras Iblis Di aula utama istana Ras Iblis, Mo Tian sangat marah. Seluruh aula dipenuhi aura pembunuh dingin yang menggigit. Dalam situasi di mana dia mendapat keuntungan, Feng Wuchen benar-benar membalikkan keadaan. Tidak hanya Mo Zong yang terbunuh, tetapi lebih dari selusin ahli rilem transformasi Dewa dari Ras Iblis juga telah jatuh. Selain itu, pelindung setan darah terluka parah dan akhirnya harus melarikan diri. Bagaimana mungkin Mo Tian tidak marah? Tidak masuk akal, Feng Wuchen, Tuan Muda ini pasti akan mengubahmu menjadi abu. Mo Tian mengertakan gigi dan berkata dengan marah dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Semakin Mo Tian memikirkannya, semakin marah dia. Ras Iblis yang bermartabat, Tuan Muda sebenarnya takut sampai-sampai melarikan diri. Tuan Muda, tolong hilangkan amarahmu. Mo Tianying berkata dengan serius, kami juga tidak menyangka Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Kami juga tidak menyangka kera iblis bermata tiga akan ikut campur. Jika tidak, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak akan memiliki kemampuan apapun. Peluang untuk menang. Bagaimana dengan macan tutul liar? Mo Tian berteriak dengan marah dan menatap Mo Tianying. Kekuatan Wild Leopard terlalu menakutkan. Saat itu, dua dari kombo tiga jiwa Ras Iblis terluka parah. Sekarang kekuatan Wild Leopard telah meningkat, bahkan kombo tiga jiwa mungkin bukan tandingan Wild Leopard. Mo Tianying terdiam. Tuan Muda, pertempuran ini mungkin gagal, tetapi ini memungkinkan kami untuk memahami Feng Wuchen dan yang lainnya dengan lebih baik. Mo Aotian berbicara perlahan. Bagaimana kemajuan Ras Raksasa? Mo Tian memandang Mo Aotian dan bertanya. Tuan Muda, jangan khawatir. Ini akan segera selesai. Ras Elf masih bernegosiasi. Mo Aotian menjawab dengan hormat. Sangat bagus. Bukan tanpa alasan Iblis darah menempatkanmu pada posisi penting. Mo Tian tersenyum jahat. Melapor kepada Tuan Muda, Aliansi Dewan Naga mengirim pesan. Jika mereka ingin menyelamatkan pelindung setan darah, mereka harus menukar harimau pemakan surga. Tepat pada saat ini, seorang anggota klan memasuki aula utama dan melaporkan dengan hormat. Darah esensi mereka sudah ada di tangan Tuan Muda ini. Binatang buas ini sudah tidak berguna. Karena mereka ingin bertukar, maka tukarlah dengan mereka. Mo Tian berkata dengan dingin. Tuan Muda, bukankah tubuh harimau pemakan surga akan menjadi? Mo Tian ying tiba-tiba berbicara. Penatua tiga jiwa, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurut Anda harimau pemakan surga lebih penting daripada pelindung setan darah? Mo Aotian mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi tidak menyenangkan. Mo Tian berdiri perlahan dan berbicara dengan tegas, tidak perlu mengatakannya lagi. Pelindung Iblis Darah telah melakukan pelayanan yang baik dengan mengumpulkan darah esensi. Ayo segera tukarkan. Aotian, aku serahkan masalah ini padamu. Ya, Mo Aotian menerima perintah itu dengan hormat. Melapor kepada Tuan Muda, tidak ada seorang pun di klan yinyang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Pakar Iblis lainnya memasuki aula utama untuk melapor. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Apa maksudmu? Mo Tian bertanya dengan cemberut. Bawahan ini tidak tahu. Bawahan ini telah memeriksa istana klan yinyang. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, dan tidak ada aura yang ditinggalkan oleh ahli dari faksi lain. Anggota klan itu menggelengkan kepalanya. Mo Tian mengerutkan kening lagi dan bertanya dengan ragu, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? 944 Dengan hancurnya istana Raja Dewa dan kekalahan Ras Iblis, daratan telah memperoleh kedamaian dalam waktu singkat. Sumber daya budidaya istana Raja Dewa sangat luas. Ditambah dengan fakta bahwa aliansi Dewa Naga sendiri memiliki sumber daya budidaya yang sangat besar, orang-orang di aliansi Dewa Naga tidak perlu khawatir tentang sumber daya sama sekali. Setelah perang, penduduk kuil Dewa Naga mengambil sumber daya budidaya yang melimpah dan mengasingkan diri. Ras Iblis terluka, istana Raja Dewa dihancurkan, dan keluarga Yin yang menghilang secara misterius. Ini tidak diragukan lagi menciptakan peluang bagi aliansi Dewa Naga untuk berkembang. Liu Qingyang, Ye Tianwei, dan para jenius muda lainnya dari kuil Dewa Naga memasuki Gunung Suci di Pagoda Sembilan Kosmos untuk berkultivasi. Untuk menerobos ke alam transformasi ilahi, macan tutul gila hanya mengizinkan Miao Qingqing memasuki ilusi untuk berkultivasi setelah permohonan berulang kali. Itu juga karena Miao Qingqing telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Yang lain ingin masuk, tapi tidak mungkin. Mereka hanya bisa berkultivasi di Gunung Suci. Tentu saja, Gunung Suci sudah cukup menakutkan untuk diolah oleh penduduk kuil Dewa Naga. Di lantai tujuh pagoda Sembilan Kosmos. Salam, Tuan, Yan Hun dan Yan Huo membungkuh hormat. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar keduanya bangkit. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kamu sudah pulih dengan baik. Sepertinya kamu bisa melihat terang lagi dalam waktu setengah bulan. Berbicara tentang ini, Feng Wuchen membalikan tangannya dan dua bodi giok darah muncul di telapak tangannya dari udara tipis. Ini adalah harta karun yang kudapat dari cincin penyimpanan Leng Yun Kong. Keduanya seharusnya menjadi hadiah dari ras iblis. Masih ada sisa aura ras iblis di dalamnya, tapi itu tidak masalah. Itu tidak akan mempengaruhi kultifasimu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menyerahkan dua blut jade bodi kepada keduanya. Yan Hun dengan cepat menolak, Guru, bodi giok darah ini lebih cocok untuk Anda kembangkan. Meskipun saya bukan seorang alkemis, saya dapat melihat bahwa bodi giok darah ini setidaknya berusia ribuan tahun. Ia dibesarkan oleh seorang Ichif Lampiton di alam transformasi ilahi. Harta seperti itu jarang terjadi. Yan Hun setuju, Saudara kedua benar. Guru telah menerobos ke tingkat pertama dari alam transformasi ilahi. Kedua bodi giok darah ini cukup bagi guru untuk menerobos ke tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Ini bagus kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kultifasinya. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum. Saya memiliki harta yang lebih baik dari ini. Harta karun apa? Jiwa api dan jiwa api bertanya dengan heran. Mereka tampak sedikit bingung. Bodi giok darah. Kekuatan Ling Suzi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia memberikan blut jade bodi kepada mereka berdua. Titik-titik-titik-titik-titik-tik-satu. S. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Berkultifasi dengan baik. Baru-baru ini, kalian sudah setengah langkah menuju alam transformasi pertama. Terobos alam transformasi pertama sesegera mungkin. Kami akan membutuhkan kekuatan kalian dalam pertempuran di masa depan. Dengan itu, Feng Wuchen meninggalkan menara alam semesta sembilan tingkat. Tuan Istana, saya telah menemukan semua materi yang Anda inginkan. Feng Wuchen baru saja mendarat di alun-alun ketika seseorang terbang kembali dan menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya. Kerja bagus. Pergi dan berkultifasi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Menata pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Jika pagoda sembilan kosmos menjadi artefak ilahi, itu akan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen telah memperoleh warisan dewa naga jahat. Sekarang dia adalah pandai besi kelas delapan, tidak menjadi masalah baginya untuk membuat artefak ilahi. Semua bahan telah disiapkan. Batu spiritual ketuhanan dari Gurun Tago Kemuliaan yang berkobar akhirnya bisa digunakan. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman. Feng Wuchen mengirim pesan ke pavilion artefak peri, keluarga Zhang, dan tetua Akademi Jiwa Suci untuk meminta mereka berkumpul. Feng Wuchen berencana membuat artefak ilahi sambil memberikan bimbingan kepada Ciyuan, Zhang Wuhun, dan yang lainnya. Bagaimanapun, itu adalah artefak ilahi. Ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Guru ingin membuat artefak ilahi. Ciyuan sangat gembira saat menerima pesan Feng Wuchen. Dia bersemangat seperti anak kucing yang bersemangat. Membuat artefak ilahi. Para tetua dan pelindung pavilion artefak peri terkejut. Master aliansi ingin membuat artefak ilahi. Zhang Wuhun dan Eselon atas keluarga Zhang terkejut. Mereka segera bergegas ke kuil naga. Tidak lama kemudian, puluhan sosok tiba-tiba bergegas keluar dari kuil dewa naga, yang telah menjadi sepi karena budidaya terpencil semua orang. Mereka adalah Ciyuan dan pandai besi lainnya. Salam, Tuan. Salam, Ketua Aliansi. Ciyuan, Zhang Wuhun, dan yang lainnya membungkuh hormat dengan kegembiraan di wajah mereka. Selama ini, alam pandai besi Anda telah meningkat pesat, dan alam pandai besi Anda telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Zhang Wuhun buru-buru berkata sambil tersenyum, ini semua berkat bimbingan Master Aliansi sehingga rilem kita bisa meningkat begitu cepat. Kita juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pandai besi. Grandmaster, apakah kamu benar-benar akan membuat artefak ilahi? Cikong mau tidak mau bertanya dengan penuh semangat. Dia memandang Feng Wuchen dengan ekstasi dan antisipasi. Perhatikan baik-baik, ini akan sangat membantu dunia pandai besimu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Lusinan pandai besi sangat bersemangat, tetapi mereka semua menekannya dengan paksa. Tak satu pun dari pandai besi yang hadir, termasuk Ciyuan, pernah melihat artefak ilahi dibuat. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sambil berpikir, pagoda sembilan kosmos melayang turun dari langit di atas istana. Pagoda besar itu berangsur-angsur menyusut, dan akhirnya berubah menjadi pagoda emas indah yang mendarat di telapak tangan Feng Wuchen. Artefak ilahi, hukuman ilahi, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Feng Wuchen duduk bersila di tengah alun-alun dan mengeluarkan material untuk alam pandai besi. Setiap materi sangatlah berharga dan memancarkan cahaya ilahi yang mempesona. Hal ini terutama berlaku untuk batu spiritual ilahi, yang merupakan bahan penting untuk alam pandai besi. Feng Wuchen mengaktifkan api hitam dan kekuatan jiwanya. Dengan lambayan tangannya, semua material pandai besi, kecuali batu spiritual ilahi, melayang ke telapak tangannya dan langsung dikalsinasi oleh api hitam. Saat Feng Wuchen mengkalsinasi bahan-bahan tersebut, dia berkata dengan lembut, artefak ilahi pandai besi, artefak roh, dan artefak abadi adalah sama. Namun, artefak roh pandai besi membutuhkan meteorit, artefak abadi pandai besi memerlukan batu spiritual abadi, dan artefak ilahi pandai besi memerlukan batu spiritual ilahi. Batu spiritual ilahi adalah bahan penting untuk artefak ilahi pandai besi. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ini hanya pengetahuan dasar untuk pandai besi, mereka tetap mendengarkan dengan sangat serius. Bahan pelengkap yang dibutuhkan tidak lebih dari besi meteorit seribu tahun, batu roh, diok hangat, dan banyak bahan lainnya yang mengandung spirit kimurni, atau bahan dengan berbagai atribut. Pada titik ini, lusinan bahan di telapak tangan Feng Wu Chen telah meleleh menjadi cairan di bawah tatapan kaget semua orang. Tekniknya sangat mistis dan luar biasa, menyebabkan semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Untuk artefak ilahi pandai besi, fungsi batu spiritual ilahi adalah untuk memungkinkan artefak ilahi pandai besi dijiwai dengan tubuh roh, yang juga merupakan jiwa pandai besi. Melalui teknik pandai besi yang kuat, artefak ilahi pandai besi dapat diciptakan. Dengan itu, Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi dan batu spiritual ilahi terbang ke telapak tangannya. Saat dikalsinasi oleh api hitam, tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyelaukan dan dipenuhi aura tirani. Batu spiritual ilahi yang sangat keras meleleh dalam sekejap mata di depan api hitam Feng Wu Chen. 945. Teknik Feng Wu Chen sungguh menakjubkan dan sempurna. Pada saat itu, tangan Feng Wu Chen sepertinya memiliki kekuatan magis yang sangat menarik perhatian semua orang. Feng Wu Chen tidak menggunakan kemampuan membuat senjata dengan pikiran. Sebaliknya, dia menyempurnakan senjatanya selangkah demi selangkah. Saat dia memurnikan, dia mengajar dan membimbing. Feng Wu Chen membentuk segel misterius dengan tangannya dan menyatukan cairan sebelumnya dengan batu spiritual ilahi yang meleleh. Saat mereka menyatu, kekuatan jiwanya melonjak ke dalamnya. Cahaya kemasan melonjak ke langit dengan aura yang menakutkan. Hai! Melihat cahaya kemasan yang membumbung ke langit dan aura yang sangat menakutkan, Ciyuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Aura yang mengerikan. Apakah penguasa kuil sedang memurnikan? Tian Xian Xi, yang sedang berkultivasi, dikejutkan oleh aura yang kuat. Para ahli kuil naga terkejut dan keluar dari istana untuk melihatnya. Memurnikan artefak ilahi sama dengan menyempurnakan artefak abadi. Namun, hal ini membutuhkan keterampilan pemurnian yang lebih kuat. Keterampilan pemurnian yang saya berikan kepada Anda sudah cukup untuk menyempurnakan artefak ilahi. Anda akan perlahan-lahan memahaminya di masa depan, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Keterampilan pemurnian kita dapat menyempurnakan artefak ilahi. Itu hebat. Mendengar ini, Ciyuan dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka sangat gembira. Saya tidak menyempurnakan artefak ilahi sekarang. Sebaliknya, saya meningkatkan pagoda kosmos 9 kali lipat menjadi artefak ilahi. Ini jauh lebih mudah bagi saya. Keterampilan dan bahan pemurnian adalah hal kedua. Yang paling penting adalah mahir di dalamnya dan mampu untuk mengontrol esensi pemurnian sesuka hati. Lanjut Feng Wu Chen. Sebelum mencapai poin utama, Feng Wu Chen akan berhenti menyempurnakan dan dengan sabar membimbing mereka. Feng Wu Chen dengan sabar menjelaskan berbagai detail dan poin penting dalam menyempurnakan artefak ilahi secara mendetail. Beliau menggunakan cara yang paling langsung agar mereka lebih mudah memahaminya. Ciyuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya menganggup dengan serius. Mereka seperti siswa yang rajin. Meskipun mereka hanya menonton dan mendengarkan, mereka mendapat manfaat besar dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang penyempurnaan artefak ilahi. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos melayang di udara. Pada saat ini, kegembiraan semua orang kembali bergejolak. Mereka menahan nafas dan memandangi pagoda sembilan kosmos. Pagoda kosmos sembilan kali lipat awalnya adalah artefak ilahi. Saya hanya perlu membangkitkan jiwa artefaknya untuk memulihkan penampilan artefak ilahi. Secara alami, ini jauh lebih mudah daripada menyempurnakan artefak ilahi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi. Cairan yang meledak dengan cahaya keemasan berubah menjadi naga emas dan berputar di sekitar pagoda sembilan kosmos. Tangan Feng Wu Chen berubah lagi, dan kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke dalamnya. Aura-aura pagoda sembilan kosmos meningkat. Detik berikutnya, saat dia merasakan aura pagoda meningkat, Ciyuan adalah orang pertama yang berteriak ketakutan. Matanya membelalak kaget dan gembira. Aura-aura-aura, artefak abadi menjadi artefak ilahi. Artefak ilahi akan segera muncul. Zhang Wu Hun dan yang lainnya sangat bersemangat. Tian Xianzi dan yang lainnya terkejut mengetahui bahwa Feng Wu Chen sedang menyempurnakan artefak ilahi. Bas dengungan. Aura pagoda sembilan kosmos meningkat dengan cepat. Ia dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual cair dari batu spiritual ilahi dan material lainnya. Energi yang sangat kuat terpancar darinya. Tangan Feng Wu Chen bergerak cepat. Dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Selama aura pagoda sembilan kosmos mencapai tingkat tertentu, jiwa artefak akan terbangun. Setelah jiwa artefak terbangun, pagoda sembilan kosmos akan mendapatkan kembali penampilan artefak ilahi. Bas dengungan. Energi yang dipancarkan oleh pagoda sembilan kosmos semakin kuat. Kuil naga bergetar hebat, gelombang kejut yang mengerikan melanda. Artefak surgawi belum muncul, tetapi sudah memiliki aura yang melonjak. Artefak ilahi akan segera muncul. Ciyuan dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat. Mereka menatap pagoda sembilan kosmos dengan antisipasi. Gemuruh. Ketika kekuatan pagoda sembilan kali lipat, kiankun melonjak hingga batas tertentu, cahaya kemasan yang lebih menakutkan membubung ke langit. Di atas kuil dewa naga, sepetak besar awan gelap berkumpul, angin kencang bertiup, naga petir yang menakutkan melintas, dan suara guntur bergema di seluruh dunia. Di pusaran petir yang sangat besar, guntur bergemuruh. Itu dipenuhi dengan energi yang disebabkan oleh petir yang sangat menakutkan. Hukuman ilahi. Jiwa artefak pagoda sembilan kosmos akan segera bangkit. Melihat kilat di langit, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hukuman ilahi dari surga. Artefak ilahi akan segera muncul. Ciyuan dan yang lainnya semakin bersemangat. Artefak ilahi akan segera lahir. Artefak ilahi akan segera lahir. Semua orang di kuil naga bersorak gembira. Bangkit. Feng Wuchen meraung. Dengan lambayan tangannya, pagoda sembilan kosmos terbang ke langit. Cahaya kemasan yang cemerlang menyelimuti kehampaan, menutupi semua awan gelap di langit. Gemuruh. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Naga petir itu berkedip satu demi satu. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Di pusaran awan gelap yang sangat besar, petir yang muncul tiba-tiba menyambar. Saat itu juga, waktu seakan berhenti. Mata semua orang dipenuhi teror saat mereka melihat sambaran petir besar itu. Mereka begitu ketakutan hingga jantung mereka hampir melompat keluar dari dada. Ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan kekuatan hukuman ilahi untuk memurnikan tubuhku. Siapa tahu, aku mungkin bisa melangkah ke tahap ketiga dari fisik tertinggi. Feng Wuchen sangat gembira. Dia dengan cepat melintas ke sisi pagoda dan bersiap untuk menyerap kekuatan hukuman ilahi untuk memurnikan tubuhnya. Gemuruh. Dengeng dengungan. Petir mengerikan menyambar pagoda sembilan kosmos. Ledakan yang memekakan telinga terdengar. Pada saat terjadi benturan, cahaya yang menyilaukan meledak, dan energi destruktif tersapu dengan tidak hati-hati. Ha. Feng Wuchen meraum dan dengan paksa menyerap kekuatan hukuman ilahi untuk memurnikan tubuhnya. Detik berikutnya, hukuman ilahi yang menakutkan menutupi seluruh tubuh Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan itu dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh Feng Wuchen. Roh artefak telah bangkit. Feng Wuchen menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan sangat gembira. Dengeng dengungan. Pada saat terjadi benturan, aura pagoda sembilan kosmos berubah seketika. Aura destruktif yang tak tertandingi mulai menyebar, dan kekuatan baru yang sangat menakutkan muncul. Cahaya senjata ilahi menutupi langit dan bumi, menenggelamkan kekuatan hukuman ilahi. Senjata ilahi. Senjata ilahi telah lahir. Merasakan aura dan kekuatan yang tak tertandingi, ciyuan dan pandai besi lainnya berseru dengan penuh semangat. Baptisan hukuman ilahi dari surga, dan senjata ilahi telah lahir. Senjata ilahi. Di suku naga, Long Tianzan dan para ahli terkemuka suku naga segera merasakan aura senjata ilahi. Aura senjata ilahi dari kuil naga. Aura ini adalah aura pagoda sembilan kosmos. Senjata ilahi Ling Suzi, Long Xuan, salah satu tetua Taiji, berseru. Feng Wuchen pasti telah memulihkan tampilan pagoda sembilan kosmos. Wajah Long Jian penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kelahiran senjata dewa tidak hanya membuat khawatir suku naga, tetapi juga suku iblis, keluarga Baili, suku raksasa, suku iblis Phoenix, dan negara adidaya lainnya. Kelahiran senjata ilahi sangat menggemparkan. Setelah beberapa menit, kekuatan hukuman ilahi perlahan-lahan menghilang. Aura dan kekuatan pagoda sembilan kosmos juga menjadi tenang. Pagoda kosmos sembilan kali lipat yang baru muncul di hadapan semua orang di kuil naga. 946. Pagoda sembilan kosmos berdiri dengan gagah tinggi di langit, auranya meluap, memukau jiwa orang-orang. Pagoda sembilan kosmos muncul di hadapan semua orang di kuil dewa naga dengan tampilan baru. Pagoda kosmos sembilan kali lipat berwarna emas dan menjadi lebih indah. Pagoda itu masih memiliki tujuh lantai, dan bagian atas pagoda memancarkan lingkaran cahaya tujuh warna, lingkaran cahaya kemegahan ilahi. Selain itu, pagoda kosmos sembilan kali lipat juga memancarkan spiritualitas yang kuat, yaitu aura jiwa artefak tersebut. Selamat kepada guru karena telah memulihkan penampilan pagoda sembilan kosmos. Pada saat ini, jiwa cincin tahun abadi berkata dengan hormat. Menghitung cincin tahun abadi, Feng Wuchen sudah memiliki dua artefak ilahi. Artefak ilahi. Penampilan artefak ilahi pagoda kosmos sembilan kali lipat. Zhang Tianyun berkata dengan penuh semangat, sangat gembira. Seperti yang diharapkan dari artefak ilahi abadi. Aura ini terlalu menakutkan. Zhang Wu Hun berkata dengan suara gemetar, mata lamanya menatap pagoda sembilan kosmos tanpa berkedip. Pagoda sembilan kosmos memulihkan artefak ilahinya, dan tujuh lantai ruang tersebut mengalami perubahan besar. Semua orang di Kuil Dewa Naga yang sedang berkultivasi di pagoda terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun saat mereka keluar dari pagoda, mereka merasakan Aura menakutkan datang dari pagoda. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa Feng Wuchen telah mengubah pagoda itu menjadi artefak dewa. Kakak Feng menyempurnakan pagoda itu menjadi artefak dewa. Pantas saja kekuatan yang datang dari Gunung Suci begitu menakutkan. Liu Qing yang terkejut, matanya hampir keluar. Ling Xiao Xiao juga terkejut, kakak Feng sangat kuat, dia benar-benar menyempurnakan artefak ilahi. Astaga, ini adalah artefak ilahi. Kepala kuil menyempurnakan artefak ilahi. Apakah ini masih Aura Pagoda Sembilan Kosmos? Ini sangat menakutkan. Ye Tianwei dan yang lainnya semuanya tercengang, wajah mereka penuh keterkejutan dan ketakutan. Bocah busuk ini benar-benar tidak sederhana. Dia benar-benar berhasil menempa artefak ilahi. Kera iblis bermata tiga menatap Feng Wuchen dengan kaget, wajahnya yang besar dan jelek agak kaku. Feng Wuchen memang tidak sederhana. Dia bahkan lebih menakutkan dari Dewa Naga jahat. Harimau pemakan surga juga memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Setelah menukar Blood Demon dengan harimau pemakan surga, harimau pemakan surga telah pulih di pagoda. Jika bukan karena artefak ilahi, itu dan kera iblis bermata tiga tidak akan keluar. Desir, desir. Tak lama kemudian, siluet muncul di langit di atas kuil Dewa Naga, serta di portal teleportasi kuil Dewa Naga. Mereka adalah kekuatan tertinggi dari berbagai kekuatan utama aliansi Dewa Naga. Para ahli dari suku Naga, suku Raksasa, keluarga Baili, dan suku Raksasa juga disiagakan oleh keributan tersebut, namun mereka tidak menunjukkan diri. Senjata ilahi Ling Susi, aura kuno yang menakutkan, Long Jian berkata dengan kaget. Godaan artefak ilahi sangat mengerikan. Tuan aliansi, apakah ini artefak ilahi? Sekte Master Singtian bertanya dengan kaget, suaranya bergetar. Iaitu, Feng Wuchen menjawab dengan gembira. Artefak ilahi. Master aliansi sebenarnya bisa menempa artefak ilahi. Apakah ini artefak ilahi yang legendaris? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Aura yang menakutkan. Master aliansi sungguh luar biasa. Dia benar-benar menempa pagoda sembilan kosmos menjadi artefak ilahi. Pusat kekuatan utama dari Sekte Tiandao, Lelang Dunia Astral, Sekte Nebula, Sekte Beisuan, Sekte Senwu, dan kekuatan besar lainnya semuanya terkejut. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos terbang ke telapak tangannya. Feng Wuchen dengan hati-hati merasakan aura mengerikan yang memancar dari pagoda sembilan kosmos. Seperti yang diharapkan dari artefak ilahi primordial. Artefak ini sangat kuat. Pantas saja senior Ling Suzi bisa mendominasi benua saat itu. Seru Feng Wuchen. Aku tidak menyangka kamu mengetahui nama majikanku. Begitu suara Feng Wuchen turun, pagoda sembilan kosmos tiba-tiba berkedip dengan cahaya kemasan samar, dan suara dingin terdengar. Beginikah caramu memperlakukan majikan barumu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Sosok ilusi melayang keluar dari pagoda sembilan kosmos. Itu adalah pria parubaya tampan yang mengenakan brokat putih. Dia memiliki temperamen yang cukup baik dan aura menakutkan di sekujur tubuhnya. Kultifasinya telah mencapai tingkat kesembilan dari alam transformasi ilahi. Roh, artefak. Semangat artefak dari pagoda sembilan kosmos. Melihat sosok ilusi itu, penduduk kuil naga berteriak kegirangan. Alam transformasi ilahi tingkat kesembilan. Apakah semua artefak spirit begitu kuat? Ciyuan tidak bisa tidak terkejut. Pria parubaya itu memandang Feng Wuchen tanpa perubahan ekspresi sedikitpun, juga tidak memiliki rasa permusuhan sedikitpun. Roh, artefak pagoda kosmos memandang Feng Wuchen dan berkata, kamu bisa mendapatkan pagoda kosmos sembilan kali lipat, yang berarti kamu dan tuanku sudah ditakdirkan. Karena kamu telah meneteskan darahmu ke sana, kamu adalah tuanku dari sekarang. Saya lega Anda mengatakan demikian. Masih banyak hal yang saya tidak mengerti tentang pagoda sembilan kosmos. Saya masih membutuhkan Anda untuk membantu menjawab pertanyaan saya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Awalnya, dia khawatir roh artefak dari pagoda sembilan kosmos akan menolak. Kapanpun, roh artefak pagoda kosmos menganggup dengan hormat. Feng Wuchen sekarang sangat menantikan kekuatan artefak ilahi pagoda kosmos sembilan kali lipat. Dia bahkan lebih menantikan perubahan yang akan terjadi di dalam dirinya. Ketika pagoda sembilan kosmos menjadi artefak ilahi, perubahan ruang telah mengejutkan Feng Wuchen. Sekarang setelah menjadi artefak dewa, terlebih lagi. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Feng Wuchen masih perlu menyempurnakan artefak. Seperti kata pepatah, seseorang harus menyerang saat setrika masih panas. Pagoda sembilan kosmos telah memulihkan bentuk artefak ilahinya. Berikutnya adalah armor kilin, pedang dewa naga, dan sarung tangan dewa naga. Feng Wuchen telah memperoleh cukup banyak batu spiritual ilahi dari perjalanannya ke Gurun Tago Kemuliaan Berkobar. Karena dia punya waktu sekarang, dan dia bisa mengajari Ciyuan dan yang lainnya cara menyempurnakan artefak, ditambah dengan kegembiraan yang ditimbulkan oleh artefak ilahi, Feng Wuchen juga sangat bersemangat. Selanjutnya, di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, Feng Wuchen menyempurnakan armor kilin, pedang dewa naga, dan sarung tangan dewa naga menjadi artefak dewa. Hukuman ilahi yang mengerikan menimbulkan ketakutan di hati dan jiwa setiap orang, membuat mereka takut hingga kehabisan akal. Kemunculan artefak dewa satu demi satu mengejutkan seluruh benua. Aura mengerikan dari artefak ilahi langsung menyebar ketiga wilayah utama di benua itu. Tuan, sungguh mengerikan, Zhang Junlan tercengang. Untuk dapat menyempurnakan tiga artefak ilahi dalam waktu dua jam, kemampuan pemurnian mengerikan macam apa itu. Semua orang yang hadir ketakutan. Melihat Feng Wuchen menyempurnakan artefak, mereka akhirnya mengerti mengapa pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang Tunduk padanya. Teknik pemurnian artefak yang ajaib dan luar biasa mengejutkan semua orang yang hadir. Dengan keterampilan pemurnian artefak yang begitu menakutkan, Feng Wuchen bahkan dapat menyempurnakan artefak dewa sesuka hatinya. Pemurnian artefak Feng Wuchen persis sama dengan milik dewa naga jahat, Long Jian, yang bersembunyi di kegelapan, sedikit mengernyit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari Master Aliansi Dewa Naga. Keterampilan pemurnian artefak yang sangat kuat. Bahkan tetua agung di klan lebih rendah darinya. Para elit klan Iblis Phoenix kagum. Feng Wuchen, anak ini, benar-benar menakutkan. Dia benar-benar bisa menyempurnakan artefak dewa. Kekuatan tempurnya pasti akan menjadi lebih kuat. Wajah Baili Yu Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa lagi membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen dengan artefak dewa. Pedang Dewa Naga dan sarung tangan Dewa Naga disempurnakan menjadi artefak dewa. Selain itu, itu adalah artefak peringkat delapan. Kekuatan mereka pasti puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika tiga artefak ilahi digunakan pada saat yang sama, kekuatan tempur Feng Wuchen pasti akan meningkat secara eksplosif. 947 Dia menyempurnakan lima artefak ilahi sekaligus. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mengapa saya merasa artefak ilahi sangat tidak berharga? Tuan Kuil terlalu kuat. Lima artefak ilahi sungguh tak terbayangkan. Feng Wuchen telah menyempurnakan lima artefak dewa berturut-turut, benar-benar mengejutkan semua orang di aliansi Dewa Naga. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Para ahli dari berbagai kekuatan transcendental dalam kegelapan juga terkejut. Satu artefak ilahi sudah cukup untuk mengejutkan orang, apalagi lima. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa menyempurnakan artefak dewa sangatlah mudah bagi Feng Wuchen. Tidak ada kemungkinan gagal sama sekali. Dapat dikatakan bahwa mereka berada dalam jangkauannya. Selamat, Guru Kuil, karena telah menyempurnakan empat artefak ilahi. Kaisar Merah adalah orang pertama yang berteriak penuh semangat. Kerumunan yang terkejut lalu berteriak satu demi satu. Selamat, Master Aliansi, karena telah menyempurnakan empat artefak ilahi. Semua kekuatan utama di aliansi Dewa Naga berteriak dengan penuh semangat, raungan mereka yang keras dan jelas membubung ke langit. Bangkit! Feng Wuchen berteriak pelan, dan pagoda sembilan kosmos melayang ke langit di atas istana. Itu langsung meluas hingga ratusan kaki dan bergabung ke dalam formasi. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan Armageddon, dan aura ganas keluar. Tangannya membentuk segel misterius, dan kemudian dia berteriak, sembilan kali lipat formasi alam semesta pembunuh Dewa. Membuka. Dengeng dengungan. Kuil Dewa Naga tiba-tiba bergetar sedikit. Segera, perisai energi emas besar muncul dari udara tipis, melindungi istana besar itu. Formasi yang diaktifkan oleh Feng Wuchen memancarkan aura yang menakutkan. Dengan peningkatan budidaya Feng Wuchen dan integrasi pagoda sembilan kosmos, kekuatan formasi dapat dikatakan telah meningkat pesat. Siapa yang ingin mencoba pertahanan formasi? Tetapi Anda pasti berada di alam transformasi ilahi, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis sambil memandang semua orang. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Ciyuan berkata tanpa ragu-ragu. Dia tidak sabar untuk mencoba kekuatan formasi tersebut. Jangan meremehkan kekuatan formasi, Feng Wuchen mengingatkannya. Desir. Dengeng dengungan. Sosok Ciyuan berkedip-kedip saat dia tiba di luar spirit aray. Mendorong esensi sejatinya hingga batasnya, energi mengerikan menyembur keluar, menyebabkan kekosongan berguncang dan runtuh dengan keras. Scarlet abis tidak berani meremehkan kekuatan formasi susunan. Oleh karena itu, dia mendesak kekuatan penuhnya. Ha! Ciyuan tiba-tiba meraum. Auranya melonjak saat dia melontarkan telapak tangannya ke udara. Jejak telapak tangan yang sangat menakutkan dengan kejam membombardir formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan lapisan. Kekuatan serangan telapak tangan ini sangat dahsyat. Gemuruh. Berdengung. Pada saat terjadi tabrakan, jejak telapak tangan tiba-tiba meledak. Ledakan itu bergema di langit dan bumi. Itu memekakan telinga. Energi destruktif menyapu dengan liar, dan seluruh domain tanpa batas bergetar hebat. Namun, yang mengejutkan semua orang, serangan habis-habisan Ciyuan sebenarnya tidak mampu mengguncang formasi sedikitpun. Sebaliknya, dia dikirim terbang. Ia sebenarnya memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan. Hati Ciyuan bergetar saat dia menatap spirit aray dengan ngeri. Wajah Ciyuan agak pucat. Kekuatan mengerikan yang bangkit kembali tadi hampir melukainya. Dengan kemampuan bertahan yang begitu mengerikan, kemampuan menyerang tidak perlu disebutkan lagi. Bagaimana ini mungkin? Aray roh macam apa ini? Sekte Master Singtian berteriak saat ekspresinya berubah drastis. Wang Jiuchong dan para tetua lainnya sudah tercengang. Hati mereka bergetar lagi dan lagi. Hai. Melihat pemandangan ini, semua orang dari Aliansi Dewa Naga terkejut. Mereka sangat terkejut hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Kekuatan pertahanan dari Aray roh benar-benar menakutkan. Serangan Master Pavilion Scarlet Abyss sebenarnya tidak efektif. Dengan kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan, saya khawatir hanya ahli alam transformasi ilahi yang dapat menghancurkannya, bukan. Aliansi Dewa Naga sedang gempar. Bola mata mereka akan keluar. Kekuatan pertahanan yang menakutkan berada di luar imajinasi semua orang. Dengan kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan, aku khawatir bahkan aku tidak bisa menghancurkannya. Long Jian, yang bersembunyi di kegelapan, linglung. Melihat formasi pertahanan yang menakutkan, Long Jian tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkannya. Sungguh Aray roh yang menakutkan. Dengan kekuatan Ciyuan barusan, dia telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, hasilnya akan sama. Bai Li Yufeng, yang bersembunyi di kegelapan, kembali terkejut. Formasi alam semesta pembunuh dewa 9 tingkat diaktifkan oleh kekuatan penghancur dunia Feng Wu Chen dan diintegrasikan dengan Pagoda 9 Kosmos. Seluruh kuil dewa naga bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Jika seseorang ingin menyerang kuil dewa naga, itu akan bergantung pada apakah kekuatannya dapat menghancurkan Aray roh. Jika seseorang tidak dapat menghancurkan Aray roh, tidak perlu membicarakan tentang menyerang kuil dewa naga. Pertahanan Aray roh jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Feng Wu Chen menganggup puas. Ciyuan mengingat kembali dan berkata kepada Feng Wu Chen dengan ngeri, Guru, saya khawatir hanya ahli alam transformasi ilahi yang dapat mematahkan pertahanan Aray roh ini, bukan? Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, semakin kuat Aray roh, kuil dewa naga akan semakin aman. Namun, kekuatan Aray roh masih belum cukup untuk menghentikan ras iblis. Selesai berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan semua artefak ilahi disimpan ke dalam tubuhnya. Namun, jika ras iblis ingin menyerang kita, mereka masih harus menunggu sampai vitalitasnya pulih, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum dingin. Saudara Feng, apa persyaratan untuk menemukanmu guna menyempurnakan artefak ilahi? Saat ini, suara Baili Yu Feng terdengar. Mendengar itu, Feng Wu Chen sama sekali tidak terkejut. Jelas, dia telah mendeteksi pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan. Feng Wu Chen memandang ke langit dan berkata sambil tersenyum tipis, artefak ilahi adalah benda ilahi yang legendaris. Ketika artefak ilahi muncul, pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Harta karun seperti itu hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Saya sudah menyiapkan bahan pemurnian saya sendiri. Bolehkah saya meminta saudara Feng membantu menyempurnakan artefak ilahi? Baili Yu Feng muncul dalam sekejap dan bertanya lagi. Kita berada di pihak yang sama, tidak masalah, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Besar, terima kasih banyak, saudara Feng. Saya akan kembali dan mengambil materi segera. Baili Yu Feng mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat dan segera pergi. Seorang pria parubaya dari klan Iblis Phoenix muncul dalam sekejap dan memohon, Tuan Aliansi Dewa Naga, aku juga sudah menyiapkan materiku sendiri. Tolong bantu aku menyempurnakan artefak dewa. Jadi, itu klan Iblis Phoenix. Tidak masalah, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum sopan. Feng Wu Chen tidak menolak. Sebaliknya, dia langsung menyetujuinya. Bagaimanapun, mereka memiliki musuh yang sama. Satu lagi artefak ilahi di pihak mereka akan membuat mereka lebih kuat. Begitu berita bahwa Feng Wu Chen dapat memurnikan artefak ilahi menyebar, entah berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan buru-buru meminta artefak ilahi. Setelah Long Jian dan yang lainnya pergi, Feng Wu Chen tiba-tiba mencibir pada kehampaan, mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu juga ingin meminta saya untuk menyempurnakan artefak dewa? Begitu Feng Wu Chen berbicara, dia menarik perhatian pembangkit tenaga listrik dari aliansi Dewanaga. Xing Tian mengerutkan kening dan bertanya, Tuan aliansi, apakah itu seseorang dari ras iblis? Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Itu benar. Kultivasi orang ini tidak lemah. Dia berada di alam transformasi ilahi tingkat sembilan. Dia adalah musuh kuat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sungguh persepsi yang kuat untuk bisa mendeteksi keberadaanku. Ria yang bersembunyi di kegelapan sedikit terkejut. Ria ini tidak lain adalah Muautian dari ras iblis. Tidak lama kemudian, gumpalan gas hitam muncul dari udara tipis di langit di atas kuil Dewanaga. Itu kemudian diringkas menjadi sebuah gambar. Itu adalah Muautian dari ras iblis. Ini adalah pertama kalinya Muautian muncul di depan semua orang di kuil Dewanaga. Ye Tianwei mengerutkan kening dan berkata, Kekuatan orang ini bahkan lebih menakutkan daripada para tetua ras iblis. 948 Siapakah ras iblis itu? Beritahu saya nama Anda. Feng Wu Chen mencibir sambil mengukur Muautian dengan tenang. Muautian? Muautian menjawab dengan tenang. Meskipun dia sendirian, dia tidak takut sama sekali. Aura jahat dan menakutkan menyebar, menyebabkan ketakutan pada semua orang. Apakah kamu tidak takut mati jika datang sendiri? Feng Wu Chen mencibir. Muautian berkata dengan dingin, Kamu masih bukan tandinganku, bahkan jika kamu memiliki artefak ilahi. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak harus melakukannya sendiri. Aku bisa mengubahmu menjadi abu dengan satu perintah. Feng Wu Chen mencibir saat matanya menjadi dingin. Muautian sangat kuat. Selain naga api, binatang ganas abadi, dan kaleng panjang, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Feng Wu Chen, Tuan muda memerintahkan saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Muautian berkata dengan dingin sambil menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengangkat alisnya dan mencibir, Katakan padaku. The endless abis akan segera terbuka. Akan ada banyak ahli yang menuju ke sana, dan endless abis akan menjadi tempat pemakamanmu. Muautian berkata dengan dingin. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakan jurang tak berujung. Aku berencana pergi ke sana untuk mencari harta karun. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Kembalilah dan beritahu Muautian bahwa jurang tak berujung akan menjadi kuburannya dan jelas bukan milikku. Mendengar ini, Muautian berkata dengan nada meremehkan, Tuan muda adalah jenius terkuat di benua ini selama ribuan tahun. Anda ingin bertarung dengan Tuan muda. Feng Wu Chen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu bukanlah tandingan Tuan muda. Saya kira tidak demikian. Anda baru saja melarikan diri belum lama ini. Liu Qingyang mencibir sambil menatap Muautian dengan tatapan marah. Muautian melirik Liu Qingyang dengan dingin, tapi dia tidak mau menjelaskan. Muautian dan yang lainnya harus melarikan diri karena kekuatan Matt Leopard terlalu menakutkan. Ini bukan tempat yang seharusnya. Kembalilah ke ras iblismu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin saat senyuman di wajahnya menghilang. Cepat atau lambat, ini akan menjadi dunia ras iblis. Tunggu dan lihat saja, kata Muautian bangga. Kemudian, dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Feng Wu Chen tidak menghentikan Muautian. Muautian belaka bukanlah ancaman sama sekali. Saudara Feng, kamu seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Jika kita membunuhnya, musuh kita akan berkurang satu. Anda melepaskan seekor harimau kembali ke gunung. Liu Qingyang berkata dengan kejam. Sepertinya dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Muautian. Sudut mulut Feng Wu Chen melengkung menjadi cibiran berbahaya saat dia berbicara dengan suara yang menakutkan. Tidak perlu khawatir. Tujuan kita yang sebenarnya adalah Raja Iblis. Terlebih lagi, jurang tak berujung memang akan segera terbuka. Karena Muautian menginginkannya membuatku mati di Endeles Abyss, terlebih lagi aku harus pergi. The Endeles Abyss adalah tempat yang lumayan bagus. Tuan Istana, apakah jurang tak berujung itu? Niputi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Tianwei dan yang lainnya juga melihat Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, The Endeles Abyss adalah ruang yang sangat misterius. Ini terbuka setiap seratus tahun sekali. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya yang dapat meningkatkan budidaya seseorang secara signifikan. Namun, itu juga sangat berbahaya. Keberadaan Endeles Abyss masih menjadi misteri hingga saat ini. Guru Sekte Singtian berkata perlahan. Berapa lama sampai dibuka? Liu Qingyang bertanya. Sekitar setengah bulan. Ling Xiao Xiao menjawab dengan lembut. Setengah bulan. Liu Qingyang tersenyum percaya diri dan berkata, Setengah bulan sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam surga. Semuanya, kembalilah dan berkultivasi. Saya akan menyempurnakan beberapa artefak abadi dan mendistribusikannya. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata Feng Wu Chen membuat semua orang di Aliansi Dewa Naga bersorak gembira. Bahkan jika tidak ada artefak ilahi, artefak abadi masih merupakan harta karun yang didambakan banyak kultivator bahkan dalam mimpi mereka. Semua orang bubar. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao memasuki alam impian janji untuk bercocok tanam. Liu Qingyang dan yang lainnya dari Kuil Dewa Naga juga memasuki gunung suci untuk bercocok tanam. Kuil Dewa Naga memiliki persediaan sumber daya budidaya dan pil yang sangat besar. Kultivasi setiap orang meningkat pesat. Selama masih ada cukup waktu, meningkatkan kekuatan mereka bukanlah masalah. Di alam impian janji, Feng Wu Chen dengan panik melahap segel dan kekuatan Ling Suzi untuk membentuk segel macan tutul liar secepat mungkin. 12 avatar roh primordial terbentuk. Kecepatan melahap dan memurnikannya sangat mencengangkan. Aura Feng Wu Chen meningkat pesat. Raja Iblis hendak membuka segelnya. Kekuatan Wild Leopard tidak diragukan lagi memainkan peran yang menentukan. Dengan budidaya transformasi kedua Long Tianzan, bahkan dengan bantuan enam tetua Taiji Klan Naga dan Yan Huo, mereka tidak akan mampu mengalahkan Raja Iblis. Saat itu, mereka mampu menyegel Raja Iblis karena kekuatan garis keturunan dari berbagai kekuatan besar. Sekarang Klan Raksasa terpecah dan keluarga Yan yang menghilang secara misterius. Klan Naga, Klan Raksasa, Klan Bailey, Klan Iblis Phoenix, dan Klan Elf saja bukanlah tandingan Raja Iblis. Kecepatan kultivasi anak ini benar-benar menakutkan. Kedua belas avatar roh primordial ini sangat mendominasi. Dengan kecepatan yang mengerikan ini, anak ini akan mampu menerobos ke tingkat kedua alam transformasi ilahi sebelum jurang tak berujung terbuka. Bahkan Ling Susi pun adalah tidak begitu menakutkan saat itu, kan? Di alun-alun istana, harimau pemakan surga yang sedang memulihkan diri berbisik kaget. Pada titik ini, harimau pemakan surga melirik Kera Iblis Bermata Tiga yang sedang berjalan-jalan dengan santai dan bertanya, mengapa kamu berkeliaran daripada berkultivasi? Apa hubungannya denganmu? Berhati-hatilah karena aku akan menghajarmu jika kamu berbicara lebih banyak. Kera Iblis Bermata Tiga dengan marah menegur dan memelototi harimau pemakan surga. Monyet bodoh? Apa katamu? Harimau pemakan surga sangat marah. Aku adalah Kera Iblis. Bukan monyet. Jika kamu berani memanggilku monyet lagi, aku akan mencabik-cabikmu sekarang juga. Kata Kera Iblis Bermata Tiga dengan marah. Harimau pemakan surga meraum dan mencakar tanah dengan cakarnya yang besar dan tajam. Cobalah jika kamu bisa. Jika kamu tidak ingin berkultivasi, keluarlah. Suara dingin macan gila tiba-tiba terdengar, membuat mereka takut hingga terdiam. Aura macan tutul gila semakin kuat dan kuat. Setelah segelnya dibuka, ia akan dapat memulihkan kekuatan puncaknya dan menjadi lebih menakutkan, kata Harimau pemakan surga dengan kaget. Kera Iblis Bermata Tiga juga terkejut. Ia tidak berani bersikap sombong di depan macan gila. Hah! Harimau pemakan surga dan Kera Iblis Bermata Tiga mendengus satu sama lain dan berbalik untuk pergi. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, menyeringai, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Waktu berlalu dengan cepat saat Feng Wuchen berkultivasi. Setelah dengan gila-gilaan melahap segel dan kekuatan Ling Suzi, Feng Wuchen berhasil menembus alam transformasi ilahi tingkat kedua dalam waktu setengah bulan. Segel yang menakutkan telah dilemahkan oleh Feng Wuchen, tetapi masih tidak dapat membuka segelnya. Dengan bantuan kekuatan alam impian janji, Ling Xiao Xiao melangkah ke alam transformasi ilahi tingkat pertama. Segel Ling Suzi sangat kuat. Bahkan dengan teknik pemisahan roh yang kejam, segelnya tetap tidak bisa dibuka. Sepertinya akan memakan banyak waktu. Macan tutul gila, kamu masih harus menunggu dengan sabar untuk beberapa saat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segelnya memang sudah sangat melemah, kata macan tutul gila. 949. Ada harta karun di Endeles Abyss. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya terlebih dahulu. Melihat macan tutul liar, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh. Saudara Feng, apakah kamu mencari batu ember? Melihat Feng Wuchen begitu tertarik pada Endeles Abyss, Ling Xiao Xiao menebak. Cerdas, batu ember 10.000 tahun hanya dapat ditemukan di Endeles Abyss. Saya harus mendapatkan harta karun itu. Ini akan sangat membantu kultivasi saya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, Tetapi aku mendengar dari ayahku bahwa batu ember 10.000 tahun lebih berharga dan langka daripada senjata ilahi. Kamu mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika kamu mencari di seluruh jurang tak berujung. Akan lebih baik jika kamu bisa menemukannya. Jika tidak bisa, maka tidak ada yang bisa kamu lakukan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Untuk barang langka dan berharga, Feng Wuchen membiarkan nasib mengambil jalannya sendiri. Dengan itu, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao keluar dari pagoda 9 kosmos. Yanlong, ada berita. Feng Wuchen keluar dari pagoda dan segera mengirim pesan ke Yanlong. Tidak ada petunjuk. Seperti yang dikatakan orang suci, tidak ada jejak perkelahian atau aura. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Suara Yanlong terdengar. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi dengan keluarga Yin Yang? Alam transformasi Yin Yang adalah alam transformasi pertama. Ada banyak kultifator yang kuat. Mereka tidak bisa menghilang begitu saja tanpa alasan. Tidak ada yang mencurigakan tentang keluarga Yin Yang. Long Tianzan bahkan menggunakan energi luar angkasa untuk memeriksa dan tidak menemukan ruang lain. Saya mencari di seluruh benua dan tidak menemukan siapapun dari keluarga Yin Yang. Mungkin mereka benar-benar mengalami kecelakaan. Suara Yanlong terdengar lagi. Bertemu dengan kecelakaan. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan bertanya dengan bingung, siapa yang begitu kuat hingga mampu melenyapkan keluarga Yin Yang tanpa ada yang mengetahuinya. Feng Wuchen benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Keluarga Yin yang sangat kuat sehingga mustahil tidak ada jejak pertempuran. Bahkan ras iblis pun tidak akan mampu melakukan ini. Kakak Feng, apa yang kamu pikirkan? Merasakan ekspresi serius Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao mau tidak mau bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada apa-apa. Selamat datang kembali, Tuan Kuil. Pada saat ini, semua orang di Kuil Dewanaga menyambut Huang Xiaolong dengan hormat. Suara keras mereka bergema di seluruh Kuil Dewanaga. Nona Xiao Xiao telah menembus tahap transformasi ilahi. Ye Tian Wei berseru kaget. Berkultivasi di lingkungan ini sungguh berbeda. Seru Yi Tian Xing. Dia iri. Huh, perbandingan itu menjijikkan. Saat itu, Xiao Xiao tidak lebih kuat dari kami. Sekarang, dia telah melampaui kita secara keseluruhan. Liu Qing yang berkata sambil tersenyum masam. Kakak Liu, kamu harus puas dengan apa yang kamu miliki. Orang lain bahkan tidak bisa bermimpi untuk mendapatkan kekuatan safage. Miau Qing Qing terkekeh. Saya pikir penguasa kuil juga telah menerobos, kata Lei Tianjue dengan pasti. Namun, saat perhatian semua orang terfokus pada Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao, angin kencang tiba-tiba bertiup antara langit dan bumi. Langit cerah perlahan dipenuhi awan gelap, mengembun menjadi bentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Angin yang aneh, Ling Xiao sedikit mengernyit. Pada saat ini, semua orang di Kuil Dewanaga memperhatikan perubahan di langit. Mengapa angin bertiup tiba-tiba? Apakah akan hujan? Apa yang sedang terjadi? Tadi cuaca cerah, dan dalam sekejap mata, cuaca berubah. Sepertinya tidak akan turun hujan. Mengapa langit berubah begitu tiba-tiba? Ini sungguh aneh. Semua orang di Kuil Dewanaga memandang ke langit dengan aneh. Hanya dalam beberapa detik, langit tertutup awan gelap. Sungguh aneh. The Endless Abyss akan segera terbuka. Feng Wu Chen perlahan melayang ke bawah. Apakah ini tanda pembukaan Endless Abyss? Liu Qingyang, Ye Tianwei, dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Pemandangan di langit menarik perhatian para petinggi Kuil Dewanaga. Tian Xianzi dan para ahli lainnya melintas. Setelah beberapa saat, awan gelap di langit mulai memenuhi udara dengan aura aneh. Semua orang bisa merasakannya, tapi itu juga sangat aneh. Lautan awan gelap yang luas bergejolak perlahan seperti ombak laut. Pemandangan itu spektakuler dan aneh. Ada tanda-tanda aneh awan gelap menutupi langit di tiga wilayah utama benua itu. Sementara berbagai kekuatan di benua itu terkejut, mereka juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Beberapa kultifator yang pemalu bahkan berpikir bahwa akhir dunia telah tiba. Klan Naga, Klan Raksasa, Keluarga Baili, Klan Raksasa, Klan Iblis, Klan Elf, Klan Iblis Phoenix, dan kekuatan Transcendent lainnya, mereka semua tahu bahwa tontonan ini adalah tanda dari jurang tak berujung. Untuk sementara waktu, para ahli muda dari berbagai kekuatan besar telah berangkat ke Endeles Abyss. Para jenius muda dari Klan Iblis juga telah berangkat. Kakak Feng, apakah kita akan pergi ke jurang tak berujung juga? Liu Qingyang bertanya dengan penuh semangat, sepertinya dia tidak sabar. Tuan Kuil, saya ingin pergi juga. Beidou Yan buru-buru berkata. Aku ingin pergi juga. Tuan Kuil, saya juga. Ye Tianwei dan yang lainnya semuanya merespons, berjuang untuk menjadi orang pertama yang pergi ke Endeles Abyss. Swash swash swash. Saat ini, terdengar suara portal teleportasi. Itu adalah tuan muda dari pavilion artefak peri, Cikong, tuan muda dari fraksi Beisuan, Dewi Zikiong, dan para jenius muda lainnya. Tuan aliansi, jurang tak berujung telah terbuka. Dewi Zikiong berkata dengan gembira, menantikannya. Guru besar, kami juga ingin pergi ke Endeles Abyss. Kata Cikong bersemangat. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, The Endeles Abyss penuh dengan bahaya. Jika kamu masuk, kamu mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Menguasai, kita semua sudah memikirkannya. Zhang Junlan berkata dengan tegas. Melihat Liu Qingyang dan yang lainnya yang bertekad, Feng Wuchen berkata dengan serius, perjalanan ini sangat berbahaya. Para elit ras iblis juga akan pergi. Target Motian adalah saya, dan akan ada banyak orang dengan niat jahat. Itu tidak jarang mereka membunuh dan mencuri. Jadi, perjalanan ini tidak boleh dihadiri banyak orang. Tuan Kuil benar, akan lebih berbahaya jika ada terlalu banyak orang. Guru Kuil melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Xia Yun Xuan setuju. Xiao Xiao, Qingyang, Ye Tianwei, Zhang Junlan, Cikong, Beidou Yan, kalian berenam akan pergi ke jurang tak berujung bersamaku. Kalian semua akan tinggal di Kuil Naga untuk berkultivasi dan menerobos ke alam surga sebagai sesegera mungkin. Tentu saja, jika anda ingin melihat pintu masuk endless abis, anda bisa, tetapi anda tidak boleh masuk. Feng Wuchen berkata dengan serius. Dengeng dengungan. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, ada getaran kuat di kehampaan, dan semua orang terkejut. Aura aneh Melanda, membuat semua orang merasa sangat terkejut. Aura ini sangat kuno, melampaui era primordial. Dan aura kuno ini datang dari endless abis. 950. Berdengung. Berdengung. Seluruh benua sedikit bergetar. Meski tidak terlalu kuat, semua orang bisa merasakannya. Itu hanya sedikit getaran dan aura aneh, tapi tidak ada fluktuasi energi yang menakutkan. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sumber gempa berasal dari pusat tiga wilayah tersebut. Itu juga merupakan tempat di mana aura aneh paling padat. Mulut energi emas besar yang panjangnya ratusan kaki terletak di puncak gunung. Sungguh megah dan spektakuler. Mulut emas besar itu sepertinya muncul begitu saja. Ia tidak muncul dari pegunungan. Ini adalah pintu masuk ke jurang janji. Suara mendesing. Suara mendesing. Jauh di atas langit, lusinan sosok terbang satu demi satu. Mereka adalah para jenius muda dari klan naga, klan raksasa, dan kekuatan transcendent lainnya. Kaisar naga tersenyum penuh semangat saat dia melihat ke pintu masuk emas yang besar, dibuka setiap seratus tahun sekali. Akhirnya tiba di sini. Seorang pemuda dari klan raksasa melihat sekeliling dan bertanya, apakah orang suci itu belum datang? Jangan khawatir. Orang suci itu bersama Saudara Feng. Mereka pasti akan datang. Ayo masuk dulu, kata Kaisar naga dengan tidak sabar. Lagi pula, hanya ada tiga hari. Baili Yu Feng memandang Kaisar naga dan bertanya, Saudara Kaisar naga, ku dengar kamu juga dikalahkan oleh Saudara Feng. Apakah itu benar? Bukan begitu. Kaisar naga mengangkat bahu tak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit, anak itu benar-benar tidak normal. Aku akan bertarung dengannya saat aku menerobos ke tingkat keempat alam transformasi ilahi. Saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Saudara Kaisar naga, dimanakah istri yang diatur ibumu untukmu? Berapa banyak yang kamu suka? Seorang pria dari klan raksasa menggoda. Aya, apakah anda gatal ingin dipukul? Apakah anda mencari pemukulan? Kaisar naga segera memarahi sambil tersenyum. Haha, Baili Yu Feng dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Kaisar naga adalah tuan muda klan naga. Dia sangat berterus terang dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu, kata seorang wanita cantik dari klan Demon Phoenix dengan dingin. Kaisar naga dan yang lainnya menukik ke bawah satu demi satu dan dengan cepat bergegas ke pintu masuk emas. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul dan muncul. Mereka adalah ahli muda dari klan Iblis dan klan Iblis. Pemimpinnya adalah Mo'aotian. Kaisar naga dan yang lainnya sudah masuk. Haruskah kita melenyapkan mereka dulu? Seseorang bertanya dengan sengit. Sampah-sampah ini bukan ancaman. Tidak perlu membuang waktu. Segera temukan batu ember berusia 10 ribu tahun itu. Kamu harus menemukannya dalam waktu tiga hari. Perintah Mo'aotian. Ya, enam atau tujuh angka menukik ke bawah. Desir, desir. Beberapa menit kemudian, praktisi dari tiga wilayah besar tiba satu demi satu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka semua didorong oleh rasa ingin tahu. Namun, karena kehadiran Mo'aotian dan aura jahatnya yang menakutkan, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Bahkan para ahli alam transformasi ilahi menjaga jarak dengan hormat. Apa? Apa itu? Aura aneh ini datang dari sini. Dengan pintu masuk yang begitu besar, aku bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Mungkinkah fenomena surgawi terjadi karena pintu masuk ini? Si Uzeh sangat bingung. Sebelum mereka memahami situasinya, tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Ini adalah jurang tak berujung, sebuah area terlarang. Ada banyak harta karun, seni abadi, artefak abadi, dan lainnya. Jika kamu ingin masuk, masuklah, kata Mo'aotian sambil tersenyum dingin. Kamu, kenapa kamu tidak masuk? Seseorang bertanya dengan kaget, menilai Mo'aotian. Karena ada begitu banyak harta karun di Endless Abis, mengapa Mo'aotian tidak masuk? Jelas, tidak ada yang mempercayai kata-kata Mo'aotian. Mo'aotian tidak menjawab, dia tidak bisa diganggu. Semakin banyak Si Uzeh datang setelah mendengar beritanya. Sejumlah besar Si Uzeh berkumpul di sekitar pintu masuk emas yang besar. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka semua memandang Mo'aotian, yang berada di dekat pintu masuk, dengan ketakutan. Mereka di sini. Setelah beberapa waktu, mata Mo'aotian beralih ke kekosongan di sebelah kirinya. Desir, 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 desir. Di langit yang jauh, beberapa sosok terbang seperti kilat, membawa ledakan sonic yang kuat. Semua orang menoleh. Tuan Aliansi, itu adalah Master Aliansi Dewanaga. Seseorang berteriak kegirangan. Seluruh tempat menjadi gempar. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan enam lainnya muncul di atas pintu masuk emas. Mo'aotian, Feng Wuchen mencibir. Sebelum dia tiba, dia sudah merasakan aura jahat Mo'aotian. Perlombaan iblis ada di sini, kata Ye Tianwei sambil mengerutkan kening. Kenapa dia sendirian? Bukankah Mo'tian datang? Liu Qing yang bingung. Dia melirik ke arah kerumunan. Feng Wuchen, kamu di sini, kata Mo'aotian sambil tersenyum jahat. Dia terlihat sangat arogan. Mendengar kamu mengatakan itu, sepertinya kamu sudah lama menungguku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin tanpa rasa takut. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan Mo'aotian. Mari kita bertemu di Endeles abis. Kata Mo'aotian sambil tersenyum jahat. Dia terjun segera setelah dia selesai berbicara. Tuan Aliansi Dewanaga, apa itu? Elit alam transformasi ilahi mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang melihat ke arah Feng Wuchen lagi. Ini adalah jurang tak berujung. Ini dibuka setiap seratus tahun sekali. Jurang tak berujung sangat berbahaya. Meskipun ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya, saya dengan hormat menyarankan semua orang untuk tidak masuk tanpa tingkat kekuatan tertentu, kata Feng Wuchen dengan serius. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Tentu saja, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin masuk. Ini adalah kebebasan Anda. Mendengar ini, kerumunan itu terdiam. Kakak Feng tidak membohongimu. Jurang tak berujung memang sangat berbahaya. Jadi, jangan membuang nyawamu demi harta karun, tambah Liu Qingyang. Master Aliansi Dewa Naga, apakah berbahaya bagi elit alam transformasi ilahi untuk masuk? Seorang elit alam transformasi ilahi bertanya. Feng Wuchen terdiam beberapa saat, lalu berkata, Saya tidak bisa menjaminnya. Singkatnya, lakukan apa yang Anda bisa. Dengan itu, Feng Wuchen memimpin dan terjun ke bawah. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ayo masuk dan lihat. Tempat ini dibuka setiap seratus tahun sekali. Bahkan jika kita mati di sana, itu tetap sepadan, kata seorang elit alam transformasi ilahi dengan penuh tekat. Itu benar. Ini akan baik-baik saja selama kita berhati-hati, kata elit lainnya. Jangan masuk. Master Aliansi Dewa Naga seharusnya tidak berbohong kepada kita. Ini dibuka setiap seratus tahun sekali. Pasti sangat berbahaya di dalamnya. Aku tidak akan masuk. Di tengah kerumunan orang, para penggarap kuat semuanya memasuki jurang tak berujung satu demi satu. Beberapa petani pemberani, meskipun budidaya mereka tidak kuat, bersedia mengambil risiko semuanya demi harta karun. Tuan muda, Feng Wuchen telah memasuki jurang tak berujung. Merasakan bahwa Feng Wuchen telah memasuki jurang tak berujung, Mo Aotian segera mengirimkan pesan ke Mo Tian. Di ruang ras iblis, Mo Tian membuka matanya sedikit dan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman jahat. Dia mengirimkan pesan, bagus sekali. Awasi dia dengan cermat. Tuan muda ini akan segera tiba di sana. Tuan muda, haruskah kita menghentikan mereka? Mo Aotian mengirimkan pesan. Tidak perlu. Feng Wuchen dan yang lainnya pasti memiliki tujuan untuk memasuki jurang tak berujung. Tidak akan terlambat untuk bergerak setelah mengamati. Mo Tian mengirimkan pesan. Terima kasih.